halo halo welcome back to my channel kali ini adalah konten untuk monster gildong ya gildong adalah tayo selemen air dia sangat bagus banget dan gua sangat merekomendasikan untuk kalian yang baru mulai main atau akun kalian adalah akun pemula ya Kenapa demikian karena gildong itu adalah jenis monster bintang empat yang sangat mudah sekali skillnya untuk di up dan bukan hanya itu gildong ini termasuk salah satu monster yang runenya sangat mudah untuk dicari Kenapa demikian karena gildong itu hampir bisa masuk semua jenis tipe run ya contohnya seperti swift vio dan disepir dan juga rage juga fatal ya hampir semuanya bisa digunakan ke gildong ya dan untuk rune kali ini gua menggunakan rage and bled ya Kenapa rage and bled karena gildong memiliki kemampuan yang sangat-sangat bagus banget untuk tipe rune jenis ini ya dan untuk buildnya seperti biasa ini adalah tag di sini ada DMG di sini ada tag ya dan ya di sini ada tag lagi di sini ada tag lagi dan gua akan menjelaskan sedikit untuk jenis skill gildong ya Nah kenapa gildong nya harus dibuild tipe rage and bled karena gildong memiliki skill 3 yang sangat mematikan dia bahkan bisa membunuh laika sekalipun dengan hanya menggunakan skill 3 nya ini ya dan yang bikin skill 3 nya istimewa juga bukan karena dia bisa melakukan serangan beruntun aja ya dia bahkan bisa melakukan yang namanya penghapusan efek baik dan juga memberikan efek pengurangan defense kepada musuhnya dengan peluang 35% di setiap serangannya nah ini sekalipun tiganya ini efeknya mantap banget ya dia punya dua efek yang sangat berguna untuk tipe-tipe musuh attacker yang multi-talented ya dan di skill 2 ada yang namanya angry wave ya angry wave ini juga bagus banget ya dan dia bisa menurunkan attack speed musuh selama dua trend jika musuh sedang dalam efek penurunan attack speed maka musuh akan terkena stun nah ini lagi ya efek-efek skill 2 nya ini benar-benar bagus banget ya dan kalian itu kalau punya monster ini udah pasti langsung dinaikin aja karena ini worth banget tuh kalian ya dan skillnya sendiri juga enggak susah untuk dinaikin karena gildong memiliki kembaran elemen api bintang tiga yang sangat mudah untuk didapat ya jadi kalian tuh bakalan up skillnya pakai yang bintang tiga aja tayos api dan untuk leader skillnya juga sangat bagus meningkatkan attack power monster di tim sebesar 22 persen ini bagus karena dia tidak memandang elemen dan juga sangat baik untuk untuk eh apa ya jadi leader skill yang bisa digunakan dimanapun jenis pertarungannya ya jadi enggak log-log gender seperti arena khusus arena atau khusus dungeon gitu enggak ada ya jadi dia ini termasuk leader skill yang sangat baik juga untuk kita gunakan ya dan untuk para pemula juga pasti harus mengincar leader leader skill yang seperti ini karena kalian kalau nggak ada leader leader skill yang seperti ini itu kalian bakalan pusing nanti kalau mau masuk arena atau masuk dungeon ya dan ini dia statusnya dia memiliki attack yang cukup besar ya di sini 2000 dan juga memiliki speed sebesar 101 dan kritik karet critical damage ya ini karena gua memasangkan dia dengan runner tipe attack atau tipe dmx tertinggi yang ada di akun gua ya jadi ini untuk tester aja sebenarnya biar kalian bisa mendapatkan patokan jika gildong kalian digunakan atau di build menjadi tipe dmx ya dan ayo kita mau lakukan tester ya kita kita akan melakukan tester apakah gildong mampu membunuh anubis dan juga membunuh yang namanya laika ya dan ini kita akan melakukan tes satu lawan satu aja ini akan gua ini aja auto oh sakit banget damage nya ada yang nyampe 10.000 loh oh bahkan di apa namanya bahkan di ketika dia mendapatkan efek eh apa namanya efek penurunan armor anubis itu langsung bisa diserang pakai skill satu tulang risetnya tembus ya oke dia mampu membunuh anubis yang kedua adalah laika ya kita akan tester menggunakan laika pertanyaannya apakah gildong mampu untuk membunuh laika oh dikit lagi tapi laikanya nggak mati oh my god ya nggak apa-apa oke seperti yang kalian lihat ya tadi ya gildongnya hampir aja bisa membunuh laika dengan menggunakan skill tiganya ini ya jadi udah nggak diragukan ini juga adalah salah satu counter untuk laika dan juga sangat worth it untuk bisa meng-counter anubis juga ya karena dia bisa menghapus efek baik dan juga mengurangi defense musuh ya ini memang udah dirancang untuk meng-counter beberapa jenis monster yang sulit untuk dibunuh ya jadi kalau kalian ada gildong gua sangat merekomendasikan kalian untuk di up aja dan juga dinaikkan skillnya ya dan untuk konten gildong ini gua akan n aja sampai disini semoga kalian suka eh monster yang gue rekomendasikan di video kali ini karena monster kali ini itu gampang banget didapetin tentunya terutama untuk beberapa jenis akun tua yang udah eh berhari-hari udah puluhan ribu hari lah ya atau ribuan hari akunnya pasti udah ada lah gildong kita itu kalau misalkan kalian nggak build ya silahkan di build aja ya apalagi kalau kalian tuh udah ngeliat video ini jadi kalian tuh pasti udah dapatlah patokannya rune yang cocok untuk gildong oke dan akhir kata terima kasih yang sudah udah nonton kita akan bertemu lagi di next konten dan yang bagi kalian yang masih penasaran next konten itu apa langsung aja subscribe dan juga dinyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi untuk next konten oke see you the next video dadah